Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu dan Namo Buddhaya Apa kabar Sobatikbus? Semuanya Semoga selalu sehat dan bahagia ya Nah Sobatikbus Sekarang aku ada di Pool PO Safari Dharma Raya Di daerah Ciputat Nah, kalau orang-orang sih bilangnya Ini daerah Gaplek ya Tapi detilnya itu di Jalan RE Martadinata Nomor 43 Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan Nah, disini Aku mau Melihat-lihat Unit terbaru Wah, ini dia Unit terbaru dan terkeren dari PO Safari Dharma Raya Wih, kita lihat dari Jawa aja Udah keren banget kan Siona tuh bisa melipat gitu ya Retrackable gitu kayak Mobil-mobil di Eropa Bis-bis di Eropa ya tentunya Nah, pasti pada penasaran dong Akan seperti apa Detil-detil dari bis ini Stay tune di video kali ini Ditonton sampai selesai Dan jangan ragu Untuk klik tombol subscribe Serta nyalakan juga ya Loncengnya Jadi Nggak ketinggalan konten-konten terbaru Dan terbaik dari channel Dekbus Terima kasih semuanya Selamat menonton Ya, BTW ini Asli Panas banget Dan buat yang belum tahu Di depan jalan ini Jalan ini ya Kalau kita ke arah sana Keluar pool terus belok kanan Itu ke arah ciputat Ya, ke arah Lebak bulus Gitu Ke arah jombang Nah, kalau kita keluar pool Belok kiri Ini ke arah parung Ke arah parung Parung, pondok cabai Dan seterusnya Oke, itu aja dulu Untuk intronya BTW asli Panas banget Nah, teman-teman Ini dia Bagian depan dari poolnya Kita akan coba Jalan ke arah Dalam ya, teman-teman Di sini Ini adalah area Untuk bis-bis Yang siap Untuk diberangkatan Maupun bis-bis Yang dijadikan display Nah, yang dijadikan display ini Biasanya bis pariwisata Kita bisa lihat di sini Ada unit Dengan bodi Turismo Buatan karaseri Moro Dadi Prima Ini yang unik Dia pakai sunroof Dan ini menggunakan Sasis Mercedes-Benz OH 1526 Tapi di video ini Kita bukan mau Ngebahas yang ini Melainkan Kita akan ngebahas yang ini Wih Ini dia Nah Jadi Bus tingkat milik PO Safari Dharma Raya ini Spesial banget, teman-teman Karena Nah Yang pertama Tingginya Ini ya Tingginya Tinggi dari bis Dengan nama bodi Three Star Patriot Double Decker ini Tingginya cuma 4 meter Nah Biasanya Bis-bis Double Decker Atau bis tingkat 2 ini Tingginya itu kan sekitar 4,1 meter Tapi Di sini Tingginya hanya 4 meter Jadi ya Seperti bodi Ultra High Decker Atau UHD Buatkan kartu seri Adiputro Gitu teman-teman Oke Di sini lagi Ada Perbaikan ya Nah kita lihat-lihatnya Dari bagian sini aja deh Nggak usah ke belakang-belakang Karena itu area yang Privacy banget Privacy ya Teman-teman ya Nah kita akan lihat Eksteriornya Dari bagian depan dulu ya Kalau kita lihat Dari sini nih teman-teman ya Ini kelihatannya Seperti kotak banget ya Teman-teman Kalau orang Indonesia sih Bakal bilang ini Kurang aerodinamis Tetapi Kalau teman-teman lihat Di Eropa Itu memang ya Seperti ini Sekotak ini Bentuk Double Decker nya Karena Mengutamakan Kenyamanannya Jadi bukan Mengutamakan Kecepatan gitu ya Teman-teman ya Nah Yang spesial Ini Menggunakan Spion yang Bisa dilipat gitu ya Atau kita bilang Dengan sebutan Retract Cable Mirror Jadi bisa dilipat gitu Untuk kebutuhan Misalnya pada saat parkir gitu ya Takut kesenggol Nah seperti itu sih Keunggulannya Bis ini bertugas Di kelas Eksekutif kelas Dari trayeknya itu Dari Parung Menuju Jatipuro Jadi yang dilewati Itu adalah Parung Kemudian Disini Garasi Ciputat Kemudian Kemudian ke Pondok Pinang Terus ke Kebayoran Lama Habis itu Ke Bekasi Timur Dan yang terakhir Cikarang Di kelas eksekutif ya Teman-teman Sini paling atas Ada Emblem Atau List Chrome gitu ya Kakak banget Dan ada tulisan Kalefi Kalefi ini Adalah julukan Atau nama Atau Ya nama panggilan lah Yang disebutkan Di Sebuah film gitu ya Teman-teman ya Dan Kalefi ini artinya Putri 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 Kerajaan gitu ya Yang tangguh Seperti Bis ini Ini Kalau dilihat ya Model itu ya Aku bingung sih Mau bilang ini Putri yang tangguh Karena Lebih ke arah Maskulin banget Desainnya Kekar gitu Keliatannya Dan Kekarannya itu Bisa kita lihat Dari sini Lampu depan Yang udah Pakai LED Ini kalau malem Terang banget Teman-teman Terus ada Garnish-nya Ada Chrome-nya Wih Cakep banget Ada logo Mercy-nya Ini lebih ke arah Keren ya Maskulin gitu Bukan Feminim yang tangguh gitu Cakep Kita lihat detailnya yuk Nah ini detailnya Wah Cakep banget Kale sih Kemudian ini detail Wajahnya Wih Masih Kinclong banget Kita ketok ya Tanganku tuh Sampai sakit Ngetok-ngetoknya Bumpernya Kokoh banget Mantap lah Bagian settingnya tuh Mantap Nah teman-teman Pasti mungkin Agak heran ya Kok kayaknya ini Wippernya panjang banget Ya ini Wippernya Panjangnya ini Sekitar 1 meter Kalau di Bis-bis pada umumnya Kan panjangnya Cuma sekitar 80 cm Tapi disini Panjangnya 1 meter Dan akan menyapu Dengan baik ya Tentunya ya Sret Sret gitu Bagian atasnya Juga ada Wipper tambahan nih Jadi penumpang Gak akan kehalangan Tionya Kalau lagi hujan Cakep sih Nah sebelum kita Lihat bagian interiornya Kita lihat dulu Bagian eksterior Sampingnya Nah ini nih Mungkin teman-teman Akan penasaran ya Karena kalau dilihat Dari samping Ini persis Banget Kayak bis di Eropa Yaitu Cetra S531DT Cakep Parah Disini Kita bisa lihat Ada ornament Chrome gitu ya Wih Stainless chrome gitu Keren banget Tulisannya Moro Dady Prima Disini Bolong Nah bolong Hati-hati ya Saat Memegang ini Karena ini agak Tajem nih Tuh Tajem Mungkin akan lebih baik Kalau dikasih Tutup gitu ya Dari mica Ataupun kaca Jadi Orang-orang yang Megang ini Atau yang ngelap Daerah sini Lapnya tuh jadi Gak sobek Dan gak berbahaya juga Buat kulit kita Tajem Tajem ini Oke Aksen tulisan Moro Dady Prima Kemudian Disini Bahan depannya Tuh ya Wah Keren banget Pakai ring Mantul Disini ada Stiker Nama PT PT Safari Dharma Sakti Nama bisnya Safari Dharma Raya Kemudian Stiker Antar kota Antar provinsi Nah untuk Pintu Belakangnya Letaknya Di sebelah sini Teman-teman Jadi Pakai Sistem Penumatic Gitu Gak manual Tuh Cakep ya Bentuknya Sliding Begitu Kemudian Kalau nanti Kita akan masuk Kita akan disabut oleh Coilet Serta smoking area Kita lanjut Ke belakang Nah bisa kita lihat Disini Disini menggunakan Suspensi udara Atau air suspension Dengan tipe white Yang sudah melebar Gitu ya Nah ini dia Jadi perjalanan kita Akan terasa lebih nyaman Karena pakai air suspension Atau suspensi udara Nah ini adalah bagian Untuk AC nya Nah unit AC nya Dan Sistem kelistrikan Kemudian disini Adalah space Untuk naruh Ban serep Bentar ya Sebelah sini Biasanya Buat naruh-naruh Bagasi Ataupun Naruh barang-barang Dari kru yang bertugas Nah ini dia Bagian belakangnya Pakai mesin Mercedes-Benz OM457LA Oke kita akan mundur Seperti ini Tampaknya Dari Arah belakang Keren banget Sumpah Walaupun ini Tingginya cuma 4 meter Lebih rendah Daripada double decker Pada umumnya Tapi dengan desain yang seperti ini Jadi keliatan tinggi banget Pertama karena lampunya yang Memanjang ke atas gitu ya Teman-teman ya Jadi bikin Kelihatan lebih tinggi Dan desain kacanya itu Yang seperti itu Ada lekukannya Jadi keliatan lebih tinggi Dan Seperti Apa ya Bis-bis di Eropa gitu Bener Cakep Asli Wah mantep ya Ada Emblem Moro Daddy Berima juga Tuh Gokil Keren banget Kita jalan Ke arah tengah lagi ya Teman-teman ya Oke nanti kita akan Coba masuk Lewat Pintu Depan ya Pintu depan Pintu untuk kru Nah teman-teman Sekarang aku lagi Ada di bagian Interiornya Tepatnya di bagian Untuk kru yang bertugas Nah Oke Aku mau tanya nih Sama teman-teman Apa yang pertama kali Teman-teman Lihat Di ruangan ini Kalau aku Yang pertama kali Ini Ini ada suatu cekungan Ini Ini berguna banget Supaya kepala Kru yang bertugas Nggak kejedot Gitu teman-teman Nah ini kan Lumayan nih Selisih tingginya tuh Lumayan Lumayan banget Tapi nanti akan ada Imbasnya Di deck atas Apa itu Nanti akan kita lihat Kita lihat dulu Bagian dashboardnya Nah bagian dashboardnya ini Terlihat Apa ya Kalau kita bilang kaku ya Tapi Nggak juga Malah kelihatan kekar gitu Kokoh gitu Teman-teman Kita coba Di sini Dan ini ruang untuk Mengemudinya Keliatannya luas banget Teman-teman Tuh Wah Kita coba ya Duduk di sini ya Nah ini adalah speedometernya Nah ya masih Masih generasi yang lama ya Masih warna biru Eh kok biru sih Masih warna kuning gitu Oren Ini dia speedometernya Kemudian Kita lihat Kita lihat Nah ini posisi Kaca spion Di sini ya 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 Keliatannya nyaman di sini Dan visibilitas buat drivernya itu mantep Kemudian Kemudian di sebelah sini ada Tombol-tombol Untuk Transmisinya Nah Transmisi yang digunakan oleh bis ini adalah ZF Ecolife Jadi Tentunya Seperti tombol-tombol ini ya Untuk mengatur transmisinya Mantep Boleh enak ini Mega mercy Nah teman-teman Ini adalah tombol Untuk Apa ya Istilahnya mengatur posisi spionnya Nah Kita akan lihat Wah Street trackable Spion Atau retrackable mirror Wih Ini Bener-bener Kayak Bis di Eropa ya Asli Kita coba lihat dari luar Nah Jadi Bisa diatur nih teman-teman Mantep banget Jos Setel kaca Setel kaca Yang di sebelah kiri Maik Guru Masuk Wow Luar Oh ini normal Masuk Yang di sebelah kanan Sama Sama Terus Keluar Masuk Dan kita Pengennya seberapa itu yang bawah aja ya om yang atas yang atas gak bisa yang atas itu paten wah mantap untuk pemanas pemanas sepion wah canggih untuk ngurangin embun ya berarti ya wah mantap sepion mahal teman-teman nih motor motor vario 20-an berarti ya 20 kali dulu 2 motor berarti emang kalau market harus dicaga ya om benar-benar terima kasih om terima kasih nah itu tadi demonstrasi perihal sepion mahalnya teman-teman nah setelah kita lihat-lihat ruangan untuk drivernya kita akan ke ruang penumpang lewat sini ya lewat belakang aku ini lewat kiri kita turun dulu ini lagi ada yang nyeting AC tadi ya teman-teman di sebelah ini ada dua kursi biasanya untuk driver satu lagi dan untuk helper itu kemudian di belakang sini ada bagasi jadi bagasinya bukan ditaruh di eksterior dari bus ini melainkan di interiornya di sebelah sini tuh bagasi disini ada tombol darurat gitu ya teman-teman ya yang warna merah sengaja dibikin biar mencolok warna merah dan disini ada apar atau alat pemadam api ringan wih cakep banget nah ini rodanya roda depannya ini buat bagasi kemudian disini ada sekat tanpa pintu nah jadi ya biar aksesnya lebih luas aja gitu gak dikasih pintu ya gak ribet gitu dan disekat ini tertempel TV TV ukuran 21 inch nah ini adalah deck bawahnya di deck bawah ini hanya ada 8 kursi 8 kursi buatan high atau rimba pensana dengan fasilitas tambahan berupa sandaran lengan dan sandaran kaki wih mantep banget ya nanti pada saat bis ini jalan akan ada fasilitas tambahan biasanya berupa bantal dan selimut kita coba duduk disini ya teman-teman ya di kursi bagian baris kiri ini wah ini udah di setel rebahan maksimal ini mantep ini nah kita coba duduk disini dan seperti ini pandangannya dari kursi paling depan di deret kiri di gang ya bukan di pinggir kaca nah ini adalah louver AC nya louver AC nya masih yang model-model agak ketinggalan gitu ya karena belum ada USB port charger di sebelah sini USB port charger nya nanti akan diletakkan di kursi kita cukup banget terus disini ada Gordon nah ini karena warnanya coklat jadi keliatan mewah gitu teman-teman terus ada speaker disini mantul dan ini dia ujung dari saluran kepala aku nyebutnya saluran kepala wes lah apa lorong kepala mungkin ya lebih cocok lorong kepala disini ada bulat-bulat ini adalah lampu lampu ya teman-teman ya jadi kalau lampu ini dinyalakan kita kesannya tuh kayak lagi ada di rumah gitu karena di rumah kan biasanya modelnya kayak gini lampu ya teman-teman terus disini ada guratan-guratan detail interior itu ya teman-teman dan disini sudah ada satu penumpang halo mbak Rani gimana mbak kesan pertama saat naik bis ini mbak enak ya ini lega ya mbak ya nyaman ya wah mantap banget siap ditunggu ya mbak ngetrip naik bis ini mantap oke teman-teman setelah menikmati deck bawah aku akan coba lihat deck atasnya nah di depan ini ada teman-temanku nih halo Sam Rehan dan Sam Reza anda lagi anda lagi bosen ya selamat menikmati double dekernya nah itu di depan ada Sam Niko lagi bikin review juga yuk kita ke deck atas bye-bye nah nah kita ke deck atas lewat tangga sebelah sini disini juga anti-mainstream karena apa karena tangganya diletakkan di sebelah kiri kiri kita ya tapi jatuhnya diletakkan di sebelah kanan dari bagian bis biasanya tangganya disini tangga bis tingkat itu biasa disini tapi di bis ini letaknya disini oke kita akan lihat smoking area terlebih dahulu nah ini ya jadi seperti ini smoking area wah mantep terus kita akan melihat toiletnya toilet digunakan hanya pada saat bus berjalan dan khusus untuk buang air kecil saja ini toiletnya dan kita ke deck atas lewat sini ini tangganya ini saluran AC nya ya teman-teman ya dia ada tutupnya gitu dari standar chrome cuma tadi lagi dijemur ya dicuci nah ini tangganya hati-hati karena disini agak lumayan rendah takut kejedot ya untung disini ada karet gitu nah ini dia deck atasnya wih cakep banget kan interiornya tuh kita naik lagi nah ini bagian belakangnya bagian belakang kita ke depan nah ini dia bagian depannya nah yang spesial di sini ada CCTV nya dong gokil sebagai tambahan fasilitas keamanan ya teman-teman ya oke kita jalan ke arah depan nah ini dia ini adalah imbas dari adanya lorong kepala yang ada di deck bawah jadi ada suatu gundukan bentuk trapezium begini ini kalau orang-orang bilang ini kuburan ya kuburan ya teman-teman ya ini dia bagian hot seatnya seat idola para penggemar bis nah yang unik yang unik ini ya silahkan pesen kursi di depan baris kanan karena ini lega banget tuh teman-teman bisa lihat perbedaannya ini lebih lega buat naro barang enak buat selonjoran juga enak wah mantep banget pokoknya nah ini dia tampak ke arah depan dari deck atasnya disini ada TV TV ini yang setelnya belum ada ya ini lagi di dalam tahap finishing biar cakep lagi wah mantep asli disini lega banget tuh nah setelah kita nyobain hot seat di deret kanan kita akan jalan ke arah belakang dari deck atas ini kita pelan-pelan jalan balik arah nah ini dia kursi yang digunakan juga sama menggunakan fabrikan high atau rimba bencana dengan fasilitas tambahan berupa legrest armrest padaran lengan dan ada USB port charger yang terletak di bagian belakang nanti akan kita lihat nah ini baris pertama baris pertama kemudian ini baris keduanya baris keduanya dan mulai dari sini kita akan dapat USB port charger nah jadi ini hanya untuk ngecas HP ya teman-teman ya jangan buat ngecas powerbank atau laptop atau kamera atau rokok elektronik dan benda lainnya yang tidak bisa apa ya yang bisa membahayakan disini kemudian disini ada cup holder disini ada kantong ya buat taruh majalah atau apa gitu oke dan ini jaraknya juga cukup lega ya teman-teman tuh wah mantep oke kita lanjut ke arah belakang baris kedua baris ketiga baris keempat baris kelima nah jadi di kanan ini selesai sampai baris kelima nanti ada jeda berupa tangga dan disini ada jendela darurat terus ada tabung apa tabung sih terus ada palu darurat pemecah kaca yang warna oranye sama di bagian sini juga ada jendela darurat serta palu darurat pemecah kaca baris kelima ya ini baris ke enam baris ke tujuh baris ke delapan baris ke sembilan baris ke sepuluh baris ke sebelas jadi di baris kiri ada sebelah baris di baris kanan ini baris kanan baris ke lima eh sorry baris ke enam baris ke tujuh baris ke delapan baris ke sembilan di baris kanan ada sembilan baris totalnya disini sembilan baris disini sebelas baris jadi ada empat puluh baris eh kok empat puluh baris totalnya jadi ada empat puluh kursi buatan high atau rimba kencana nah yang aku suka ini detailnya ya di bagian kepalanya nih bagian kepala pelupang ada detail mercedes benz wah cakep banget warnanya elegan cakep lagi enak banget kita masih lanjut jalan ke bagian belakang dan bagian belakang ini adalah kandang macan atau tempat istirahat kru yang bertugas nah ini nanti kasur yang digunakan kru saat bertugas ya nah seperti ini dek atasnya aku makin gak sabar untuk naik bis ini pada saat jalan mantep disini aku mau foto-foto dulu ya temen-temen oh iya ada yang kelewat disini ada jendela darurat jadi jendela darurat ada yang di atas di atap sama ada yang di itulah di kaca gitu mantap mantap nah temen-temen setelah kita puas lihat interior bagian dek atasnya kita akan lihat interior bagian dek bawahnya nah kita turun lewat tangga tangga ini lagi ya kita turun kita bisa pegangan kesini hati-hati kepalanya takut kecedot nah ini dia ini lagi ngobrolin apa mas kayaknya serius banget mas lagi pengen touring touring ya kirain membahas konspirasi mas pengen konspirasi ddb siap 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 nah temen-temen tadi kita udah lihat detil-detil eksterior sampai ke interior dari bus double deker milik PO safari dharma raya ini untuk detil trayek dan harga tiketnya silahkan temen-temen menghubungi kontak agen di kota temen-temen masing-masing nah kalau sudah nonton video ini silahkan temen-temen like video ini dan komen bagian mana sih yang temen-temen paling suka dari bus double deker milik PO safari dharma raya ini dan aku tunggu juga ya cerita temen-temen saat naik bus double deker ini jadi jangan lupa untuk like komen dan subscribe channel deckbus ya serta ditonton juga video-video lain yang sudah aku upload di channel ku sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk bahagia terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax